Dari uang yang ada, silahkan Bapak-Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Oleh sebab itu, jangan kejadian itu di Jogenang, di Cianjur. Uang yang sudah diberikan agar 100 persen dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Sehingga pengambilannya bertahap. Bertahap. Yang pertama, berapa Pak? 40 persen. 40 persen diambil. Berarti kalau 50 juta diambil dulu, eh, 60 juta diambil dulu 24 juta. Atau enggak, kecil-kecil juga enggak apa-apa, 5 juta dulu ambil, belikan bahan, 5 juta lagi belikan bahan. Jangan diambil langsung juga 24 juta, nanti bisa jadi sepeda motor. Hati-hati, hati-hati. Ini saya ikuti lho. Saya ke Cianjur ini sudah empat kali. Dan akan saya ikuti terus. Pencairan tadi kan sudah saya sampaikan, bisa diambil. Kan, Bapak-Ibu sudah pegang? Tabungannya sudah belum? Ya, iya, iya, sudah itu. Tapi tidak bisa mencairkan, di situ ada 50 juta, kemudian Bapak-Ibu minta 50 juta, tahapan-tahapan. Supaya tadi lho, sudah saya jelaskan kan, supaya tidak jadi sepeda motor, tapi yang jadi itu rumah kembali.